Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini ya Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya akan bicara tentang Apakah hipnosis itu termasuk sihir ya Ya, oke dalam Persektif Kajian Islam ya Referensi saya Itu saya download Sebuah skripsi Isma ya Tentang Makalahnya sihir ya, deskripsinya sihir Dan kita akan coba ya Lihat apakah Benar ya bahwa hipnosis itu Termasuk sihir ya Kita kutip aja lah Pembahasan daripada Isma Ini di macam-macam sihir Tentang Pengelompokan sihir ya Kita coba cek ya Macam-macam sihir ya, para ulama Mengelompokan sihir dalam beberapa macam Fakru razi ya Membagi sihir menjadi delapan jenis Sedangkan Al-Rakmi Membagi dalam empat macam Sejatinya ada Banyak macam-macam sihir Akan tetapi Ada satu jenis sihir Yang hakiki Sihir ini bisa muncul Dalam berbagai bentuk Bahkan jumlah tak terhitung Yaitu sihir Menggunakan kekuatan jin dan setan Jadi sihir Yang menggunakan kekuatan jin dan setan itu Yang kita kenal dengan sihir hakiki ya Dalam pengelompokan Fakru razi Oke secara Secara keseluruhan Baik yang hakiki Maupun yang tidak Sihir terbagi dalam delapan macam Yang pertama Sihir para pendusta Sihir bangsa Kasdan Orang-orang Kildan Kasdan Menyembah Tujuh bintang Bintang berjalan Mereka Meyakini Bahwa bintang tersebut Mengatur Dan mengendalikan Alam semesta Serta bisa Mendatangkan kebaikan Dan keburukan Ini termasuk sihir ya Menurut Fakru razi ya Sihir menggunakan kekuatan roh Bumi yang jahat Sihir bisa Didapat Dengan meminta bantuan Makhluk koib Para jin dan setan Artinya Anda bisa Meminta bantuan Para jin dan setan ya Yang ketiga Yaitu hipnosis Adalah jenis sihir Menggunakan tenaga dalam Ya Oke Saya ini masuk Pengelompokan ini Menurut Fakru razi ya Hipnosis adalah Jenis sihir Menggunakan tenaga dalam Pengobatan batin Terkadang Mata seorang Bisa salah Melihat Dan sibuk Berkonsentrasi Pada Suatu tempat Pada sesuatu Tanpa Memperhatikan yang lain Maka dengan cari Maka dengan cari inilah Sulap Hipnosis Dan khayalan Dapat dipraktikan Oke Kita sebenarnya akan bahas Di poin tiga ini ya Tapi kita lanjut dulu Sihir yang menggunakan Kecepatan Gerakan tenaga Permainan mata Sihir bisa digunakan Para sulap Jika diperhatikan Seorang pesulap Yang mahir Memperlakukan sesuatu Mencengangkan orang lain Dan berusaha Menarik perhatian Para penonton Apabila mereka Telah berkonsentrasi Pada suatu hal Dengan cepat Pesulap tersebut Melakukan hal lain Sehingga Pada saat itu Tampak sesuatu yang lain Dan tidak seperti Mereka Perkirakan Pada saat itu Pemeriksa pun Terang Kagum Jadi ini termasuk sihir ya Saudara-saudara Apakah ini dosa Atau tidak ya Saya tidak tahu ya Saya tidak bahas itu Karena Tentu ada orang yang lebih Paham untuk membahasnya Apakah sulap itu Termasuk dosa Atau tidak Sihir yang menggunakan Keterampilan gerak tubuh Karya-karya Artistik Atau teknologi Misalnya seorang Prajurit Dengan trompet Di tangannya Setelah Melewati Suatu masa Meniupkan trompet Tanpa ada Serampun Yang dapat mencegahnya Wahid bin Abdussalam Kembali mengatakan Bahwa hal-hal Seperti Pada sekarang Dapat diciptakan Melalui kemajuan Dan bidang ilmu Kemajuan Jadi pangkal Penyebab Terlahirnya Kajeban Nah ini apakah juga Termasuk dosa kan Jadi termasuk sihir juga Menurut dia ya Pengelabuan Apa Teknologi itu ya Sihir dalam bentuk Ramu-ramuan Obatan khusus Yang memiliki Kasiat khusus Sihir Dapat diperoleh Dengan cara Menggunakan Bantuan Macam-macam Pakalan Dan Oke Sihir yang digunakan Secara Khusus Memikat Hati Lawan Jenis Oke Demikianlah ya Pembagian sihir Menurut Abdul Razzi Dan Kalau kita Simpulkan Secara Ilmu awam Tentu Ada berapa Jenis sihir Yang tidak Memasuk dosa ya Seperti kemajuan teknologi Seperti kemajuan Apa Bermain sulap tadi ya Sahabat-sahabat sekalian Saya akan bahas Apakah hipnosis Yang dimaksud Pakul Razzi itu Sudah benar atau tidak Dalam Kita Apabila kita Berdebat Maka sebaiknya kita Lihat dulu Definisinya Jangan sampai Terjadi Perbedaan Perspektif Antara Definisi Satu Dan Definisi Lain Dan Perbedaan Definisi Ini yang kita Perdebatkan Artinya Kita akan menjadi Orang yang Dungu nantinya Oke Sahabat-sahabat sekalian Kalau Dalam Paru Razzi Mengatakan bahwa Hipnosis adalah Jenis sihir Menggunakan tenaga Dalam Hal ini Saya bantah dulu Bahwa Hipnosis itu Hipnosis Modern Ya khususnya Hipnosis Modern Saya bicara Dalam Terapi-terapi Modern Itu Tidak menggunakan Tenaga dalam Tidak menggunakan Apa namanya Pengolahan Batin Seperti apa ya Maksud pengolahan batin Saya juga Paham ya Tetapi Tenaga dalam Yang dimaksudkan Seperti Pencah silat Atau Itu Mengolah Tenaga dalam Seperti itu Itu tidak Ada Ya Karena Hipnosis Dalam Arti kata Disini ya Dalam Pengaruhi Ya Dia ada Termin-terminnya Ada Cara-caranya Bahwa Orang Yang Akan kita Hipnosis Itu harus bersedia Untuk di Hipnosis ya Dia harus Bersedia Untuk masuk Atau Apa namanya Melakukan Terapi Sehingga Dia bisa Dipengaruhi Jadi Intinya adalah Intervensi Ya Intervensi Sebuah ide Atau Diterimanya Sebuah ide Melalui Sebuah Proses ya Baik itu Penyerahan diri Ya Ataupun Sugesti Ataupun Melalui Belif Sistem Jadi Kalau Kita Lihat dari Apa namanya Hipnosis Dalam Pengertian Valurasi Disini Tentu Berbeda ya Jadi Tidak perlu Kita berdebatkan Karena Definisinya Sudah Berbeda ya Yang kedua Pengolahan Batin Seperti apa Pengolahan Batin Ya Apakah ini Berhubungan Seperti Laku Batin Atau Untuk Mendalami Sebuah Ilmu Dia harus Begini Begini Dan Penjelasan Valurasi Itu Kurang Tepat Karena Tidak Mengkotakan Antara Hipnosis Modern Dan Hipnosis Tradisional Kalau Kita Lihat Dalam Hipnosis Hipnosis Tradisional Memang Misalnya Kayak Apa Namanya Kuda Lumpeng Ataupun Bambu Yang Dimana Itu Memang Melakukan Ritual Ritual Tertentu Dan Pengolahan Batin Tertentu Orang Yang Mengikuti Ini Harus Menjalani Ritual Ritual Sebelumnya Tetapi Dalam Hipnosis Modern Itu Tidak Seseorang Hanya Mampu Untuk Melakukan Hipnosis Apabila Dia Mampu Melakukan Kecakapan Daripada Komunikasi Apabila Dia Mampu Melakukan Kecakapan Komunikasi Dan Memahami Fenomena Daripada Hipnosis Itu Sendiri Maka Dia Akan Sangat Mudah Untuk Mempelajari Hipnosis Tanpa Laku Tanpa Pengolahan Batin Hanya Memahami Fisikologi Fisikologi Orang Dan Memahami Termin Termin Di dalam Step-step Di dalam Hipnosis Tersebut Oke Selanjutnya Terkadang Mata seorang Bisa salah Melihat Dan sibuk Berkonsentrasi Pada Sesuatu Tanpa Memperhatikan Yang lain Jadi Di dalam Hipnosis Itu Tentu Misalnya Kalau kita Lihat dalam Hipnosis Modern Seperti Sepatu Dianggap Apa namanya Handphone Itu Terjadi Karena Kekuatan Pikiran Atau Manipulasi Pikiran Atau Daya Imajinasi Yang tinggi Daripada Si Subjek Daripada Hipnosis Pelaku Orang Yang Di Hipnosis Ini Yang Mempunyai Trans Yang sangat Tinggi Yang Mempunyai Daya Fiksi Atau Daya Kekhayalan Imajinasi Yang tinggi Sehingga Dia Mampu Untuk Membayangkan Sesuatu Itu Menjadi Sesuatu Relita Yang sangat Kuat Nah Ini Penjelasan Mengkantar Daripada Pernyataan Daripada Vorurazi Bahwa Mata Seorang Bisa Salah Melihat Bukan Salah Melihat Sebenarnya Bagaimana Seorang Operator Dari Hipnosis Itu Memberi Ide Kepada Orang Orang Yang Di Hipnosis Atau Subjek Hipnosis Itu Mempunyai Imaginasi Yang tinggi Sehingga Mampu Pada Level Terkentu Itu Merubah Suatu Gambar Yang Merubah Suatu Gambar Dari Gambar Ke Rain Menjadi Itu Menjadi Realita Misalnya Dia pegang Sepatu Tadi Sepatu Yang Dipegang Realitanya Dari Sepatu Tetapi Dalam Imajinasinya Bisa Berubah Menjadi Handphone Oke Sahabat Sahabat Sekalian Dalam Makalah Ini Kita Jelas Melihat Bahwa Apakah Hipnosis Itu Termasuk Sihir Tentu Disini Terjadi Perbedaan Definisi Yang Sangat Apa Namanya Sangat Tajam Antara Fahru Razi Dengan Praktisi Atau Definisi Definisi Hipnosis Secara Umum Khususnya Hipnosis Modern Oke Sahabat Sahabat Sekalian Dan Sepengatuan Saya Juga Bahwa Kalau kita Lihat Dari Lapan Hipnosis Itu Kayak Teknologi Kayak Sulap Juga Dimasukkan Dalam Hipnosis Tentu Secara Dasarnya Itu Tidak Tidak Termasuk Dosa Kalau Untuk Saya Coba Silahkan Ditanyakan Kepada Ustad Yang Anda Pelajari Apakah Misalnya Handphone Itu Kan Hipnosis Juga Itu Ya Handphone Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Termasuk Hipnosis Kecakapan Teknologi Yang Merubah Realitas Apakah Permainan Daripada Hipnosis Permainan Sulap Itu Termasuk Dosa Juga Itu Menjadi Suatu Perdebatan Fikih Yang Sangat Panjang Sahabat Sahabat Sekalian Demikianlah Apa namanya Pembahasan Saya Sederhana Ini Tentang Hipnosis Yang Berdasarkan Salah Satu Karya Ilmiah Skripsi 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 Lisma Yang Saya Download Di Google Yang Mencantumkan Delapan Apa Namanya Sihir Delapan Sihir Menurut Parurasi Dan Siapa Nih Tunggu Parurasi Dan Dan Siapa Tadi Lupa Ada pun Sumber 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 Ya Banyak Ya Ada pun Sumber 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 Disini Parurasi Oke Oke Banyak Wahid Abdurussalam Bali Rukiya Jadi Banyaknya Mengambil Hukumnya Disitu Hil bin Ibrahim Amin Dal Jannah Al Sawardi Sihir Dan Pengobatannya Wahid Abdus Salam Bali Rukiya Jin Sihir Dan Terapinya Jadi itu Referensi Referensi Yang Deskripsi Ini Akhir Kata Semoga Bermanfaat Apakah Sihir Apakah Hipnosis Modern itu Termasuk Sihir Saya Kembalikan Kepada Anda Sebagai Manusia Superman Yang Mempunyai Kebebasan Berpikir Akhir Kata Wabila Taufik Walidah Assalamualaikum Wabarakatuh